Sampai jumpa di video selanjutnya Di channel ini gue bakal membahas topik-topik yang menarik ke depannya Seperti misteri, horror, seputar tentang bisnis, dan lain-lain So this channel is gonna be exciting, yeah Oke langsung aja ke video hari ini Gue mau ngomongin satu kunci sukses I know kata sukses untuk tiap-tiap orang itu beda Jadi gue simplify sukses disini gue definisikan sebagai kebebasan finansial Nah dulu gue selalu mikir kunci sukses itu adalah work hard Tapi at the moment I don't think that way anymore Gue kasih cerita dulu Suatu malam gue pernah overtime di kantor gue Dan disitu pas gue lagi capek-capek kerja Gue liat satu cleaner Cleaner ini juga work overtime malam-malam sekitar jam 7 Di benak gue, gue mikir Gila kita kerja kerasnya sama Tapi gue dibayar lebih mahal Dan bahkan mungkin si cleaner ini lebih kerja keras daripada gue Karena dia lebih butuh banyak effort Sedangkan gue hanya duduk di depan komputer mikir And that's it Ibarat kata kalau hard work itu kunci sukses Artinya si cleaner ini harusnya lebih kaya dari gue Tapi kan enggak Ini bukannya gue mau sombong atau apa ya Dan gue gak mau merendahkan posisi cleaner It's just an example So that gets me to thinking If hard work is not the key to sukses So then what is? Dan menurut gue satu faktor untuk kalian sukses adalah luck Atau keberuntungan Atau hoki Mungkin ada yang dari kalian ngomong Hah apaan sih lu goblok banget Orang hoki tapi males kan juga sama aja bohong Enggak bakal sukses kali Iya sebentar gue jelasin Jadi beberapa bulan belakangan ini Gue merefleksikan hidup gue Dan hidup-hidup orang sukses Hidup-hidup Dan hidup orang-orang sukses Dan tidak bisa dipungkiri bahwa Di setiap kejadian ada faktor luck Makanya kalian pasti pernah denger kata-kata Satu Rejeki di tangan Tuhan Dua Manusia bisa berencana Tetapi Tuhan yang berkehendak Tiga Gue bisa kayak gini Kayak seperti sekarang Itu hanya titipan dari yang atas Yang di atas Pasti pernah denger kan Phrase-phrase seperti itu Nah lucunya Warren Buffett juga berkata demikian I'm just lucky to have been in the right place At the right time Another place another time I wouldn't have been as successful Society enabled me to make my money And my money should go to society Lalu gue ambil contoh Justin Bieber Men Dulu banyak banget kali yang cover Kayak dia di Youtube Dan bahkan mungkin lebih bagus kali Tapi kenapa dia yang blow up If he has my face Or if he had my face An Asian face like this I don't think he will be as successful as now Dan gue gak yakin bahkan dia bisa make it Bakal blow up Kalau dia mukanya-muka gue Kayak gak cocok gitu gak sih Oke let's take another example yang lebih recent Rich Brian Fun fact Rich Brian itu tinggalnya di deket rumah gue Dan gue pernah liat dia sebelum dia seperti sekarang You have to agree it takes one viral video To be in his position right now Lah Jadi kalau gitu sekarang ngandelin luck doang dong Kalau gitu nganggur aja siapa tau Besok ada 100 juta turun dari langit Ah salah lu teorinya Banyak tuh pebisnis yang gagal Tapi sekarang sukses juga Dengan hard work mereka Here comes the catch If you have luck But don't have the work ethics Sama aja bohong I define work ethics simple aja jadi dua Work hard and work smart Oke so kita pisahin dua hal ini ya Luck atau keberuntungan adalah uncontrollables Atau sesuatu yang kita gak bisa kontrol Sedangkan The other hand Controllables kita adalah Work hard and work ethic Sorry I mean work hard and work smart Which is work ethic yang kita bisa kontrol Now let's get back to the example Justin Bieber He had the luck untuk menjadi viral Tapi kalau dia gak upgrade singing skills dia Dia gak practice dance dia Dia gak network sama orang-orang terbaik di industry music Ya sama aja bohong Rich Brian Sebelum dia viral karena video deadsticknya Tau gak dia bikin a lot of short videos yang kreatif Dia belajar bahasa Inggris sehingga accentnya kayak orang bule Jokesnya juga kayak orang bule Bisa rapnya cepet kayak gitu Itu jauh banget men Gak bisa Gak bisa men Gak bisa Nah gue mau cerita dikit aja Dulu gue dapet kerjaan di Aussie juga beruntung Kenapa? Karena awal kontrak kerjaan gue dengan bank Itu cuma 2 bulan Untuk cover orang yang lagi cuti hamil Eh sebulan setelah gue kerja Tiba-tiba ada orang yang resign di tim gue Sehingga gue dapet permanent position Sampai 1 tahun ke depannya What is that? That's my luck Or my blessings Tapi kalian juga harus tau Sebelum gue dapet kerjaan itu Gue udah apply di 500an company Gue lupa exactnya berapa Dan ditolak-tolakin semua tuh Nah jadi sekarang kalian paham kan The determinant of success Is highly influenced by luck But Luck aja tidak cukup Perlu juga work ethic yang baik In other words Justin Bieber, Warren Buffett, Rich Brian, dan lain-lain Juga work hard and work smart Untuk kalian yang merasa apes banget dalam hidup Rasanya temen-temen udah mapan Tapi kok kalian begini-begini aja Posisi dalam kerjaan kalian gini-gini aja Bisnis gini-gini aja Rasanya kok luck belum hampir kalian ya Saran gue 2 Satu adalah bersyukur I know it's hard Dan yang kedua Focus on the controllables Atau fokus ke hal-hal yang kalian bisa kontrol Seperti work ethic Bekerja keras lah Dan bekerja sepintar-pintarnya Upgrade diri kalian Sehingga ketika luck Tidak datang ke kalian Kalian yang menghampiri luck itu Do your best And God will do the rest Sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Sekali lagi ini In my opinion aja Jadi mungkin ada kalian yang gak setuju Dan mungkin ada yang setuju It's all okay Please do subscribe to my channel If you like my videos Dan juga jangan lupa untuk share Dan like video temen-temen ini Dan juga jangan lupa untuk share Dan like video ini Karena it means a lot to me Like I said This channel is gonna be fun Thank you guys I'll see you guys in the next video Bye bye I'll see you guys in the next video